Halo, Mas Masin, Mbak Mbak E. Siapa sih yang tidak tahu dengan tanaman gulma yang satu ini? Tanaman ini sering dikenal sebagai daun anting-anting atau akar kucing. Karena proses perkembang biakannya sangat cepat, tanaman ini acapkali mengganggu di lahan pertanian atau taman. Padahal, di dalam tanaman ini terkandung banyak senyawa kimia yang sudah lama dimanfaatkan sebagai herbal untuk menjaga kebukaran tubuh. Dengan nama ilmiah Akalipa australislin, daun anting-anting mengandung senyawa aleuron, steroid, alkaloid, saponin, dan flavonoid. Selain itu, daun anting-anting memiliki efek farmologis sebagai antiradang, antibiotik, astrigen, dan peluruh seni. Berikut beberapa manfaat daun anting-anting. Pertama, daun anting-anting bisa membantu meredakan BAB berdarah dan mimisan. Caranya, ambil 30-60 gram daun anting-anting lalu dikeringkan. Setelah itu, rebus dengan 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Minum 2 kali sehari masing-masing 1 gelas. Kedua, daun anting-anting dipercaya dapat membantu mengatasi masalah diare. Caranya, ambil 1 genggam daun anting-anting, rebus dengan 12 gelas air sampai tinggal 1 gelas. Saring dan diminum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas. Manfaat yang ketiga, daun anting-anting dapat membantu mengatasi masalah asam urat. Caranya, ambil 30-60 gram daun dan batang anting-anting kering. Rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 2 gelas. Minum 2 kali sehari sebelum makan masing-masing 1 gelas. Dan yang keempat, daun anting-anting dipercaya dapat membantu mengatasi masalah luka bakar dan penyakit kulit seperti kudis dan gatau. Caranya, siapkan beberapa lembar daun anting-anting cuci bersih dan dihaluskan. Setelah itu, balurkan pada bagian yang sakit. Nah, mas-masih, mbak-mbakik, itu tadi beberapa manfaat dari daun anting-anting. Kalau di tempat sampen, biasanya tumbuhan ini digunakan sebagai apa? Hmm, kira-kira sampen besok mau saya bahas tumbuhan apa lagi nih? Silahkan sampen tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu!